Serat menak lari karya Raden Nabi Yosho di Puro 1. Episode keempat. Umar Moyo menemukan seekor kuda bagus di tengah hutan. Kuda milik kiadipati sudah patah punggungnya. Ambyah kebingungan. Kemana lagi aku harus mencari kuda? Tanya Ambyah kepada Umar Moyo. Umar Moyo tak kurang akal. Dia lalu pergi menyamar sebagai darwis. Di luar kota Umar Moyo melihat serombongan saudagar dari Yaman yang sedang beristirahat. Mereka datang membawa dagangan berupa kuda. Ada seekor kuda yang besar dan bagus. Umar Moyo mengincar kuda itu. Umar Moyo lalu meminta makanan. Ki Sudagar mempersilahkan bergabung. Selama makan Umar Moyo tak henti-henti melirik si kuda besar. Lalu sesaat kemudian dia pura-pura menangis terseduh-seduh. Ki Saudagar memperhatikan tingkah Umar Moyo yang aneh itu. Umar Moyo bertanya Ki Sudagar. Hei darwis. Ada apa engkau selalu melirik kuda itu dan menangis. Umar Moyo berkata. Saya teringat mendiang ayah saya. Dulu dia seorang tukang kuda. Ki Sudagar bertanya. Kalau demikian engkau pasti pandai berguda. Benar? Umar Moyo berkata. Saya anak tukang kuda. Pasti bisa mengendalikan kuda. Ki Sudagar kembali berkata. Coba kendarailah kudaku itu. Kalau engkau bisa naik kuda dengan bagus. Pasti kudaku banyak yang laku. Seikor kuda besar lalu diserahkan kepada Umar Moyo. Sekali lumpat Umar Moyo sudah berada di atas kuda. Umar Moyo membawa kuda bersingkrak dan berputar-putar. Melumpat-lumpat dan pergi menjauh. Tak lama kemudian kuda dibawa kembali berputar-putar lagi. Kemudian menjauh lagi. Namun kali ini Umar Moyo dan si kuda tak kembali. Sampai lama Ki Sudagar menunggu si penunggang kuda yang raib entah kemana. Ki Sudagar baru sadar dirinya telah tertipu. Umar Moyo sudah kembali ke kota dan bertemu Raden Ambya. Begitu melihat kuda bagus, Ambya sangat gembira. Berkata Ambya, Umar Moyo engkau mendapat kuda bagus. Berapa harga kuda ini? Umar Moyo berkata, Tidak membeli, aku curi dari pedagang kuda. Cobalah dulu. Segera naikilah. Ini kuda besar tunggangan para raja. Ambya segera naik. Umar Moyo mendampingi di sebelah kiri. Namun baru saja berjalan tujuh langkah. Punggung si kuda putus. Umar Moyo sangat hiran. Wajahnya cemerut karena merasa sayang kuda bagus itu mati begitu saja. Tak lama berselang, Ki Sudagar pemilik kuda tiba di kota. Dia melihat kudanya telah mati. Raden Ambya berkata, Bapak Sudagar, apakah ini kudamu? Ki Sudagar menjawab, Benar itu kuda saya. Dibawa lari seorang darwis. Ambya bertanya, Apakah engkau mengenali si darwis itu? Ki Sudagar berkata, Tentu saja dia berambut keriting. Kepalanya bulat dan agak pendek. Waktu itu Umar Moyo sudah berganti baju sehingga Ki Sudagar tidak mengenalinya. Ambya berkata, Benar, dia temanku. Berapa harga kudamu ini? Ki Sudagar berkata, Kuda itu mahal karena saya beli dari Rum. Harganya 100 ribu. Ambya berkata, Saya ganti separuh harga, 50 ribu. Bagaimana? Ki Sudagar kirang tak terkira. Tak menduka kudanya akan mendapat ganti. Ki Sudagar memuji kedermawanan Ambya. Seorang kesatria perkasa yang murah hati. Ambya kemudian berkata kepada Umar Moyo. Di mana lagi kita bisa peroleh kuda? Wahi Umar Moyo. Umar Moyo berkata, Engkau sabarlah dulu. Aku hendak mencari kuda yang cocok. Ambya berkata, Jangan bicara soal harga. Walau seharga 1 juta, Pasti aku bayar. Umar Moyo lalu memakai pakaian bertambal. Kain sobek dan ikat kepala yang cabik-cabik. Lalu kembali ke luar kota dan menyamar sebagai darwis. Sudah lepas kota Mekah. Perjalanan Umar Moyo terluntah-luntah. Di tengah hutan, Umar Moyo menemukan sebuah pagar bata yang ditutupi semak-semak rimbun. Umar Moyo lalu mencari letak pintu pagar tersebut. Ketika pintu ditemukan, sudah tak bisa dibuka lagi. Karena terbungkus akar pepohonan. Umar Moyo lalu naik memanjat akar pohon tersebut hingga ke atas pagar. Umar Moyo kaget ketika melihat ke dalam. Tampak telaga yang airnya biru bening seperti kaca. Ada banyak jembangan dari kaca warna-warni di sekeliling telaga. Ada yang berwarna merah, biru, ungu, dan kuning. Pinggir telaga juga penuh bunga beraneka warna. Taman ini dahulu dibuat oleh Nabi Iskak sebagai tempat menyepi untuk peribadatan. Ada gedung berisi perabotan kuda. Di tengah tempat itu ada sebuah singgah sana berlapis emas dikelilingi tembok batu taman. Di tempat itu ada seikor kuda peninggalan Nabi Iskak yang masih hidup. Lengkap dengan perabotannya. Kuda itu berada di gedung sebelah barat. Tempat itu tampaknya sudah lama tak dijamah manusia. Tampak angker dan menakutkan. Umar Moyo turun dari pagar. Sambil berkeliling Umar Moyo memetik buah-buahan yang ada. Mulutnya kumat kamit mengunyah sambil terus berjalan. Dalam hati Umar Moyo merasa sayang. Karena tempat yang seindah ini tidak pernah dijamah manusia. Sungguh membazir jika tidak dinikmati. Pikir Umar Moyo. Umar Moyo lalu meloncat ke kulam dan mandi sepuasnya. Setelah mendarat Umar Moyo melihat singgah sana indah. Umar Moyo mencoba duduk di atasnya. Tuh, sungguh mulia hidupku. Bisa duduk di atas singgah sana indah ini. Pikir Umar Moyo sambil meringis girang. Sementara itu dari gedung barat. Si kuda mendengar ada orang masuk ke pertamanan. Si kuda kaget dan segera melompat ke taman. Suara lompatannya seperti geledek. Umar Moyo kaget. Loh, ini suara apa? Pikir Umar Moyo. Tiba-tiba dari arah barat si kuda menerjang. Si kuda bersingkrak-singkrak. Seolah marah ada orang mengganggu tempatnya. Umar Moyo yang diterjang merasa pasti akan mati. Tapi sebelum si kuda menabraknya, Umar Moyo dapat melompat ke luar pagar. Sampai beberapa saat kemudian, Umar Moyo masih terbingung-bingung dengan peristiwa yang baru saja dialaminya. Hatinya masih bergetar. Lama tak bisa bangun. Setelah terdah rasa kagetnya, Umar Moyo bangkit dan mengambil langkah seribu. Kencang Umar Moyo berlari. Tak sadar telah sampai di kota Mekah. Ratin Ambyah yang menunggu-nunggu kedatangannya kaget. Karena Umar Moyo lari seperti dikejar setan. Ambyah bertanya. Ada apa angku ini? Apakah sudah mendapat kuda? Umar Moyo menjawab dengan gugup. Sungguh beruntung, aku masih hidup. Umar Moyo lalu menceritakan perjalanannya dari awal sampai akhir. Termasuk kuda yang hampir saja membuat nyawanya melayang. Ambyah berkata. Ayo kita kembali ke sana. Aku ingin melihat. Umar Moyo berkata. Lebih baik memberi tahu Ki Adipati. Karena perjalanan ke sana sulit. Banyak alangan yang bisa mencelakakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.